yo kusu selamat datang kembali guys di channel saya Rianto Andrei untuk pertama kali kalian yang baru pertama kali hadir guys ya jangan lupa guys ya untuk dibantu guys caranya like comment dan subscribe ya guys dan juga kalau kalian malah saya video kali ini yang gua bikin sengaja itu untuk membantu kalian yang baru pemain game ini guys ya berguna kalian kalian bisa share ke teman-teman kalian atau di grup-grup kalian ya atau di grup discord kalian Hai kenapa apa yang akan gua bahas pada video kali ini guys itu adalah saran-sahan tips ya bagaimana kalau supaya kalian CP kalian enggak ketinggalan guys di awal kalian main game ini guys ya Nah itu sangat penting sekali guys yang sangat penting karena kalau kalian salahnya terlalu banyak bisa nanti kemungkinan besar Kalian pasti akan mengulang di server selanjutnya guys ya kalian akan tinggalkan server yang kalian mainkan karena kalian udah masa terlalu fatal kesalahannya kemudian kalian akan pindah ke server baru rata-rata biasanya kayak permainan orang seperti itu guys Hai nah cukup intronya kita akan langsung mulai saja guys ya jangan lupa guys komen like dan subscribe ya ya gua akan bahas beberapa hal ya cukup banyak hal mungkin ya Nah kita bisa baca di sini guys ya Hai hal-hal yang akan gua bahas ya Nah pertama itu adalah mengenai gacha ya kita akan bahas satu persatu guys ya kita akan bahas satu persatu gua akan bahas secara terperinci dan detail ya Nah kita kita akan bahas mengenai gacha atau semangkir usia dan eh kita akan masukinnya dulu hai 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 oke ya Nah pertama kali yang akan gua bahas adalah mengenai gacha ya Nah di awal main ya awal sekali permainan itu guys Kalian akan diberi yang namanya 1000 ya kemudian karena akan diarahkan untuk men-summon ya ya satu kali dan itu kalian pasti akan dapat sokongkong ya sokongkong itu sudah pasti satu pesan nggak bisa diubah guys ya Nah ini gacha ya sistem gacha ini guys atau kalian saman general ini ini adalah yang salah satu hal yang terpenting di awal permainan kalian bisa Hai kenapa guys gua bilang penting ini kayaknya ini kan ngabisin ingot ya oke ngabisin ingot tapi ini penting guys buat up itu kalian punya Hai jp ya guys ya itu buat up kalian punya jp penting sekali guys ya Hai nah Hai gimana bisa penting ya untuk awal permainan guys kalian hanya perlu Saman ini kalian hanya terus hanya perlu terus-menerus gacha ya kalau setiap kali ada kalian dapatkan tahu senjid atau kalian bisa gunakan ingot itu terserah kalian ya Bagaimana caranya kalian intinya pada saat awal permainan guys kalian harus ya mensamen sehingga piti samannya ini mencapai 400 ya Oh enggak perlu 400 sebenarnya bisa aja ya kalian 340 kalian udah dapat si hero merah ini guys ya Nah kalian perlu penembus sampai mendapatkan hero merah guys hero merah pertama nah setelahnya kalian boleh saja gacha kalian boleh saja save ingot ya Nah untuk di awal itu sangat penting kalian harus mendapatkan sampai itu si hero merah ini guys ya karena pada saat kalian piti kalian mencapai 300 300 guys ini kalian bisa wishlist seperti ini ya kalian bisa pilih hero untuk supaya kemungkinannya menjadi meningkat ya meningkat menjadi 30% untuk orang dan merahnya 60% Oke nah ini maksimum 3 general dipilih perhari ya Jadi kalian bisa riset untuk hari berikutnya ya gua pilih ini karena gua perlu ya ini udah gua nggak perlu lagi oke nah ini kebetulan ini adalah akun baru juga ya baru empat hari ya ya udah empat hari sih oke nah ini gua gua pilih wanyin ya dan ini hero-hero oranyea dan pitiko sudah mencapai 340 ini termasuk kurang beruntung guys ya karena biasanya kalau kalian beruntung di bawah 340 kalian udah mendapatkan hero merah guys ya enggak perlu sampai 400 juga ya nah Hai tadi gua bilang penting ya gua bilang penting supaya cp kalian berkembang kayaknya Reconi Hai hajimete onoreno gimana bisa pengaruhnya ke cp itu gacha bang ya suamiwa gimana kok bisa pengaruhnya ke cp sih gitu ya Nah gua akan bahas sekarang ya ini guys kita kita akan buka galeri jenderal ya Nah gacha itu ya itu berhubungan dengan galer galeri jenderal guys ya Nah untuk setiap hero yang kalian dapatkan kalian mendapatkan benefit seperti ini guys ya kalian bisa baca di sini seluruh physical event plus 9% ya dan kemudian setiap hero itu dia punya optionnya tersendiri guys terutama hero merah ya kalian lihat bisa dilihat sini HP plus 16% dan attack plus 16% dari seluruh itu hero yang paling banyak itu ya memang hero merah jadi nambahnya 16% dan angka-angka ini guys ya physical defense 9% HP 8% ya attack 8% HP 8% ini bukan angka yang sedikit guys menghitung untuk setiap hero-hero yang kalian dapatkan ini ya dan setiap kalian aktifasi itu kalian cp kalian akan meningkat ya semakin banyak yaitu kali hero kalian ini semakin lengkap dia semakin cepat cp kalian meningkat di awal nah kalian bisa lihat total aktifasi bonusnya disini guys ya ini setelah gua 340 pt-saman ya gua mendapatkan heronya belum lengkap juga ya ada beberapa juga ya Hero orangnya masih banyak juga yang belum lengkap dan gua mendapatkan bonus atributnya seperti ini guys ya seluruh attack plus 3000 ya HPnya 17.000 physical defense medical defense dan kalian lihat ini plus 44% secara totalnya guys ya dan ini belum lengkap ya belum lengkap ya physical defense 99% ya menjaga divannya 117% seluruh HPnya 32% ya kalau kalian hitung dengan status jenderalnya guys jenderalnya guys ya itu karena awal-awal memang belum berasa ya ya presentasi yang sebesar itu dan untuk status yang sekecil ini guys ya status ibu ini memang belum berasa ya tapi nanti sekitar pertengahan akan sangat berasa sekali guys ya itulah yang harus kalian lakukan ya fokuskan untuk gacha ya mengapa harus gacha ya ada juga ya youtuber-youtuber yang menyalankan supaya kalian jangan gacha ya itu salah salah guys ya salah salah total ya kenapa salah kenapa karena disini dia pengaruhnya disini guys summon kalian itu pengaruhnya disihir ya Kenapa disihir-sihir ini pada awal-awal juga sangat penting supaya kalian cepat berkembangnya ya tapi gua akan bahas mengenai sihir ini nanti ya Nah apa hubungannya sama sihir saman itu guys saman itu apa hubungannya sama sihir ya ketika kalian saman dan kalian mendapatkan lebih bahannya ya atau heronya yang sudah ada kalian punya itu ya terutama untuk hero ungu dan untuk hero biru kan enggak enggak pakai itu besok kalian bisa eh ubah mereka jadi sihir essence ya esen sihir ini gunanya untuk meningkatkan level sihir guys ya jadi level sihir itu sampai maksimalnya 66 ya jadi bahannya bahannya dari mana kebanyakan bahannya ya kebanyakan bahannya dan yang paling banyak bahannya itu cuma dari gacha ya guys ya Jadi kalau kalian enggak nge-gacha gimana caranya kalian bikin sihir gimana caranya kalian tingkatkan sihir ya itu pada awal-awal sangat penting sekali nggak bisa enggak ya nggak bisa enggak sih ya ya bukan eh ada yang nyaranin simpan ingat kalian buat lelang ya buat lelang beli hero guys gini guys Hero di lelang itu memang harganya cuma 2000 ingat bisa tapi kalian cuma dapat satu saja oranye dan kalian enggak dapatkan bahan esen sihir ya ruginya disitu kalian perlu ingat disitu ruginya yang hanya disitu kalau untuk di awal-awal ya guys ya kalian mengalami kerugian disitu apalagi di awal-awal guys ya untuk pendapatan ingot atau kalian gathering ingotnya itu masih low ya masih low nggak sebesar nanti pertangan dan akhir ya jadi kalian perlu perhatikan di bagian itu ya kemudian kita akan masuk ke poin kedua ya ini penggunaan ingot dan pengumpulan ingot ya guys ya Nah Hai untuk game ini pengumpulan ingotnya guys yaitu cukup mudah ya cukup mudah dan sangat friendly sekali untuk free-player game ini juga salah satu game yang cocok untuk dimainkan free player ya guys ya asok free to pay ya oke Hai free to play sorry bukan bukan free to pay ya free to play oke nah bahkan bahas penggunaan ingot ya Nah pada awal permainan kalian akan mendapatkan ingot ini dan secara mengumpulkannya cukup mudah guys ya Bagaimana dari event 7 hari ini kalian akan mendapatkan sejumlah ingot juga ya bisa ini adalah event baru untuk setiap server baru ya bisa Hai hari pertama kalian bisa mendapatkan ingot ini dari klaim saja ini kalau kalian selesaikannya tetap power mencapai segini ya Nah jadi hari pertama itu guys kalian bisa mencapai power 450 ya itu kalau kalian enggak gajah ya kalau kalian enggak gajah nggak bakalan tembus 450.000 besi tidak bakalan tembus Hai nah kalian dari sini dari sini juga kalian bisa dapat ingot ya kalau dari sini kalian cuma dapat tahu senjid ini untuk gajah juga guys fungsinya untuk gajah ya Nah kemudian kalian akan mendapatkan itu benefit-benefit ya ini harus kalian selesaikan kalau kalian mampu ya Nah ini seharga 200 ingot get-get ya guys ya dan ini harus kalian beli harus ya untuk di awal-awal harus enggak papa 200 ingot enggak apa-apa ya 200 itu supaya nanti eh supaya CP kalian naik dan kemudian ini hari kedua ya hari kedua kita itu ya eh kita bahas nanti hari kedua hari kedua kalian juga mendapatkan ingot ya tentunya istri terutama dari mana sih kok ingot ini kok itu bisa dapat ya bisa dibilang muda pengumpulannya untuk di awal-awal guys apa dapatan ingot kalian itu akan dari sini dari peta ya dari peta nah ya Hai setiap kalian selesaikan peta kalian akan mendapatkan sejumlah ingot ya guys ya Nah kita akan lihat di sini ya kalau selesaikan 48 mendapatkan 588 ingot ya itu kalau kalian komplitin kalian komplit itu map ini kalian mendapatkan sejumlah ingot ya Nah untuk di awal itu kalian akan mendapatkan ingot juga guys ya di kotak ini ini isinya ingot dan kalau kalian selesaikan map ini kalian juga mendapatkan 100 ingot kalau nggak salah ya jadi totalnya kalian dapat 150 ingot dari map ini kemudian dari map ini juga kalian dapat juga ya setiap kotaknya itu ada mendapatkan ingot ya dan semakin jauh mapnya semakin besar pula ingot yang kalian dapatkan atau semakin banyak pula ingot yang kalian dapatkan ya ya Nah untuk bab keduanya juga itu ya itu anak mulai dia sudah mulai besar ya 200 jadi totalnya tuh 288 dan di map selanjutnya itu di map ketiga ini kalau nggak salah sudah masuk 388 kalau kalian full bintangnya ya nah Hai dan untuk hari pertama kalian bisa tembus itu kalau nggak salah cuma sampai eh map map kedua atau map ketiga ya gua lupa sih guys ya gua lupa tapi kalau nggak salah sih bisa sampai map keempat ya atau mau keempatnya hari kedua gua lupa guys ya antara map kedua dan map ketiga kalian bisa tembus hari pertama ya Oh sepertinya sih map kedua ya Nah dan kalau kalian level kalian meningkat di hari pertama itu kalian bisa mencapai level 30 guys ya karena bisa mencapai level 30 dan ingat kalian itu itu bisa mencapai sekitaran 34 sampai 6000 ingat ya guys ya dari mana aja ntar dari arena ya dari arena ini itu ada Oh ini udah hilang ya guys ya Nah kalau misalkan dip pertama kali kan sama kali kalian main guys kalian bisa mendapatkan sejumlah ingat dengan cara kalian manjat rankingnya ini sampai setinggi yang yang kalian bisa ya setinggi yang kalian bisa itu untuk arena ya yang pertama terbuka itu arena kemudian setelah itu ada eksplorasi guys ya dari eksplorasi ini ya kalian juga bisa mendapatkan ingat ya besok dan untuk setiap kalian menjawab pertanyaan dari eksplorasi ini guys ini kalau kalian selesaikan dia kan dapat ini ya dapat yang scroll ini ini berupa pertanyaan guys kadang berupa tantangan juga ya Nah setiap kalian menjawab kalian menjawab atau ini eh pertanyaan ini guys ya kalian akan mendapatkan ingat ya 50 ingat setiap kali kalian benar menjawabnya Oke setiap kali kalian benar menjawab pertanyaannya kalian akan mendapatkan 50 ingat guys dan kalau kalian salah ya jangan khawatir karena kalian akan mendapatkan 25 ingat ya setengahnya setengahnya dari yang sebenarnya ya Nah itu dari eksplorasi ya Nah penting sekali guys penting sekali untuk membeli figure ini ya Nah ini ya ini kalian abaikan aja yang ini ya kalau kalian free to play kalian namaikan ini ya Nah untuk yang batas pembelian harian ini ya ya ini effort untuk pertama kalinya free ya tapi untuk setelahnya tujuh kali sisanya itu menggunakan ingatnya bisa 50 ingat per pembelian jadi ini harus dibeli habis setiap hari harus kalian beli habis guys ya setiap hari harus kalian beli habis ya Nah untuk nggak sih atau malah rugi ya untung guys ya karena kalau dia semakin banyak pertanyaan kalian modal kalian ingat itu 350 ingat itu baliknya lebih guys ya bisa mencap bisa kadang lebihnya sampai 500 ingat juga ya kadang bisa sampai segitu guys ya tergantung kalian dari menjawab pertanyaannya itu kalian benar nggak benar nggak ya itu sih ya tapi kalau kalian udah lama-lama ketahulah udah lama-lama kebiasa-kebiasa menjawab itu tahu guys gampang kok ya nah itu dari eksplorasi juga bisa mendapatkan ingat ya kemudian dari fairyland ini juga akan bisa mendapatkan ingat is Nah untuk tingkatan tingkatan tertentu kalian akan mendapatkan ingat dan untuk dalam penyelesaian setiap pertama kali penyelesaian kalian akan juga mendapatkan ingat ya sebesar 10 ingat ya Hai untuk setiap kali pencapaiannya guys jadi kalian akan mendapatkan ingat itu kalian channel gatheringnya kalian harus ya gunakan ya ini harus kalian selesaikan sampai mentok sampai kalian nggak bisa maju lagi sampai kalian nggak bisa maju lagi steknya itu harus ya Nah kemudian di level 30 belum terbuka spiritual ground ini terbukanya pada saat level 37 ya jadi gua akan tetap bahasa pintar nanti sebentar lagi ya bisa itu untuk pengumpulan ingat dan penggunaan ingatnya itu ya kita harus gunakan di sini juga oke guys Nah kalau kalian sudah selesai mengumpulkan ingat pada hari pertama itu gua seingat gua kalian bisa mencapai pengumpulannya 3000-6000 ingat ya Oke kalian harus gunakan dimana sih ingatnya guys kalian harus pakai untuk gacha benar tapi jangan kalian habisin guys kalian sisain sekitar 2500 ingat ya untuk keesokan harinya atau untuk jaga-jaga ya itu saran gua guys ya karena karena apa itu karena nanti kalian akan terbuka ini guys ini terbukanya pada hari kedua sih ya jadi hari pertama kalian bebas abisin ingat kalian buat gacha ya buat gacha nah hari kedua dia akan terbuka ini juga Advanced Rifle Stone guys ya hari kedua kalian akan membuka ini ini akan muncul di shop ya jadi ini wajib kalian beli guys setiap hari harus wajib kalian beli ya harganya totalnya 1250 ingat ya ini metrik akan muncul pada hari ketiga atau keempat kalau nggak salah ya ini seharga 250 ingat jadi hariannya itu kalian harus menghabiskan 1500 ingat itu wajib itu wajib nggak bisa nggak ya kalau nggak bisa kalau kalian nggak beli ini setiap hari guys kalian akan ketinggalan kalian akan ketinggalan CP ya percayalah kalian akan ketinggalan CP nah kemudian box emas ya ini ada orang yang menyarankan beli dan ada orang yang tidak menyarankan beli ya gua priba ini ini kalian mau beli atau enggak tergantung kalian sendiri guys ya karena setiap harinya kalian harus menggunakan 1000 ingat untuk membeli box emas ini ya kalau kalian merasa hoki kalian boleh aja beli ya kalau kalian merasa Oh aku ini orangnya hoki ya beli aja 10 box Kenapa 10 box ini kan bisa beli 40 box perhari ya Kenapa Bang kok beli 10 aja karena kalau pembelian ke-11 harganya jadi 150 ingat ya per satu boxnya dan setiap pembeliannya meningkat dan kalau kalian cuma beli 10 box itu harganya cuma 100 ingat ya jadi 10 box itu 1000 ingat itulah mengapa beli 10 aja oke guys Nah untuk gua sih gua beli karena itu ya karena gua mau ngumpulin dari setiapnya juga bisa mungkin gua gabung ya untuk mempercepat kenaikan CP di pertengahan dan akhir game itu karena gua enggak terlalu untung sebenarnya gua enggak perlu beli ya tapi ya gua beli ya karena kepentingan gua sendiri kalau untuk ini bebas kalian mau beli atau enggak beli setiap harinya itu bebas guys ya kalau kalian merasa pas hari itu kalian hoki kalian beli 10 ya udah beli aja guys ya lagian pada hari ketujuh nanti kalian akan dapatkan diskon ya untuk membeli 50 box sama sahganya 2000 ingat Jadi kalian harus save ingat kalian ya terutama hari ketujuh kalian harus save sekitaran 4500 ingat guys ya hari ketujuh oke nah kemudian apalagi yang harus kalian beli ya menggunakan ingat em nah untuk eh kado ini setiap harinya kalian bisa beli ini gratis guys ya kalian bisa mendapatkan 1000 j1 dan ingat 10 ya lumayan sih ya walau daripada enggak gitu oke itu untuk menggunakan penggunaan ingat di shop ya penggunaan ingatnya di shop hanya ini aja hanya ini saja dan ini 10 kalau kalian merasa penting oke nah kita akan lanjut ke poin ketiga yakni pembelian item di shop dan toko kolontong ya oke nah ini shop atau toko kolontong kalau bahasa Indonesia nya ya toko kolontong ya bukan hanya ini saja ya guys ya Nah ini tadi yang udah gua jelasin ya udah kalian harus beli ya kemudian kita kita ke pavilion divine ini ini bahasa Indonesia gua pakai kalau bahasa Inggris ya kalian bisa lihat ikon aja siap gua lupa nah ini dari mana Bang ini Bang ini dari arena guys ya dan kalian dapatkan itu setiap jam 9 malam ya semakin tinggi arena kalian semakin banyak juga itu rewardnya geza eh seingat gua kalau kalian masuk 10 besar eh bukannya maksudnya ranking 34 gitu eh ranking 45 itu kalian bisa dapat sekitaran hampir 5000 honor setiap harinya ya karena gua pernah eh stand di ranking 3 ranking 4 yang tiga itu ya Hai tembak semasa di server lama bisa nah jadi ini jangan kalian pakai guys karena di awal-awal sangat susah mengumpulkannya ya kalian jangan pakai ya kalian jangan pakai untuk membeli shot dari itu hero ini untuk awal-awal jangan beli ya Nah kalian tunggu ini metrik muncul ya karena pada awal-awal dia nggak muncul guys metrik ini nggak muncul di toko yang ini toko pavilion define ini dia nggak muncul ya Nah kalian tunggu dia muncul baru kalian gunakan untuk membeli ini dulu guys sebanyak 10 kali beli batikan yang butuh 10.000 honor ya kalian butuh 10.000 honor channel untuk membeli ini nah setelahnya sisanya baru boleh kalian pakai untuk membeli fragment ya Hai bang fragmen apa bang yang disarankan untuk dibeli awal-awal kalian harus beli fragment white dragon Kenapa karena kalian butuh sihirnya butuh sihirnya ya Oke kemudian di bagian hadiah ini semakin tinggi kalian mencapai ranking arena guys semakin kalian mendapatkan eh hadiah ini ya kalian akan mendapatkan hadiah ini kalau ranking kalian kalian capai di ranking-ranking tertentu ya guys ya Nah kalian akan mendapatkan ekip oren Thunderbow ya ini kalau kalian mencapai ranking satu arena biasanya pada hari kedua guys pada hari kedua itu setiap server akan mulai namanya gebereng ya gebereng ya tapi di hari pertama itu kalian usahakan kalian mencapai ranking setinggi mungkin yang kalian bisa ya makanya kalian harus gajah supaya GP kalian tuh up ya bisa sampai 500k atau 400an K GP kalian bisa kalian up terus kalian harus naik arenanya naik 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 ya kalau 10 kali chance kalian itu habis kalian bisa beli ya seharga 50 ingot untuk menambah lima chance lagi ya intinya kalian harus naik setinggi mungkin guys ya setinggi mungkin supaya hari kedua kalian bisa masuk 20 besar dan kalian bisa ikutan gebereng atau kalian bisa nyuri gebereng ya istilahnya nyuri ya sebenarnya kalian harus mengintai ketika gebereng sudah dimulai ya kalian bisa salib ketika ranking nomor satu itu cp-1 itu dia menurunkan cp-nya ya dia menurunkan cp-nya sampai kalian bisa bantai kalian bantai guys ya kalian ambil ranking satunya buat si Thunderbow ini terus kalau kalian diminta turunin cp ya kalian turunin aja karena kalian kan saling membantu lainnya seperti itu ya bisa untuk glory ini akan terbuka ketika kalian mencapai level 40 ya tapi pada hari pertama pembukaan kali level 40 ini belum belum muncul ya mungkin toko glorynya udah ada tapi untuk mendapatkan glory ini glory point ini ya eh belum terbuka terbukanya di kesehatan harinya ya oke kemudian di bagian equipment ya ini ada hal yang harus wajib dan wajib kalian beli guys ya Nah untuk di awal-awal awal-awal guys untuk mendapatkan stone ini ya daftal ini agak susah ya di sini bisa dilihat kalian bisa mendapatkannya dari fairyland dan sketsa saja ya gua akan bahas fairyland nanti sketsanya nanti ya Oke ini harus kalian beli semua guys ya SS equipment ini wajib kalian beli semua ya tapi pada awal-awal dia belum muncul dia belum muncul terus Bang kalau belum muncul beli apa Bang inilah yang harus kalian beli guys ya orang menekan biru ini harus kalian beli ya harus kalian beli sampai munculnya item-itam yang di atas ini guys ya Oke kalian harus beli Kenapa ini untuk meningkatkan CP kalian juga ya sama ekor biru lebih baik daripada ekor hijau beli aja enggak papa karena nanti ini enggak kepake guys ya ini sidak setel ini enggak kepake ujung-ujungnya enggak kepake cuma buat beli ini doang enggak bakal habis-habis dia malah nambahnya banyak-banyak lebih banyak lagi ya jadi awal-awal kalian beli aja ini yaitu ekor biru ini untuk ngebus CP kalian ya kemudian membantu kalian juga dalam penembusan itu map ya semakin jauh mapnya semakin kalian mendapatkan ingot juga ya gitu ya Oke saya ini harus wajib kalian beli ini kenapa gua kok Bang habis ya habis karena gua nggak bisa nembusin lagi veriland nya dan sketsanya ya kalau kalian bisa tembus sampai habis sketsanya itu kalian ini tembus mah ini ya pasti ada sisa ini ya itu yang harus kalian beli nah pada awal-awal juga artefak ini belum terbuka guys ya gua akan bahas mengenai artefak ini nanti nah itu aja untuk item item di kelontong item di toko kelontong pada awal-awal permainannya harus kalian beli yang bisa nah kemudian kita akan lanjut ya ke poin keempat yang di eksplorasi guys ya di eksplorasi Hai jadi eksplorasi ya Hai ini fungsinya apa sih Bang ini kan disebut spirit-spirit ya kalau bahasa Inggrisnya gua enggak tahu gua lupa guys ya karena keseringan gua pakai bahasa Indonesia ya oke nah eh ini wajib desa wajib kalian buka ya setiap kali ada ya terbuka yang baru kalian buka ya Nah pada awal permainan tuh hanya dua ini yang terbuka ya kalian akan diajarkan caranya ya kemudian ya bisa kalian eh ini ini saran gua ya guys ya ini saran gua tapi ada beberapa orang ya dia cuma ngambil ini terus dia buka-buka-buka tapi kemudian dia ngambil lagi yang immortal ya contoh dia main fraksi immortal ya bisa jadi dia cuma ningkatin yang immortal aja guys ya ini kan spirit immortal ya Nah ini ini Hai apa fungsinya ini spirit untuk immortal ya ini sentuh spirit-spirit banget nih spirit untuk immortal artinya disini dia cuma untuk menambahkan seluruh killing immortal dan seluruh kompat immortal ya Nah ada orang yang dia fokuskan cuma menambahkan fraksinya sendiri contoh dia pilih immortal dia hanya menambahkan fraksinya ya sendiri immortal ini ya contoh ini immortal ya dia cuma ningkatin ini aja sampai Max ya ininya sampai Max kemudian ini juga immortal dia tingkatin juga dia injeksi sampai Max levelnya kemudian dia latih sampai Max juga ya kemudian untuk yang orangnya juga sama ya hanya ningkatin yang immortalnya saja bisa Nah itu enggak salah ya enggak salah di awal pemainan nggak enggak salah ya karena itu akan membantu kalian di pertarungan fraksi nanti gaza arena fraksi namanya itu ya Nah itu untuk memperebut menjadikan juara fraksi kalian ya lawan kalian semuanya immortal immortal Oke itu bagus untuk kalian yang eh fokusnya di arena fraksi ya fokusnya di arena fraksi gua sih bilangnya begitu beser tapi guys sayangnya ya kalau kalian bukan top-up bukan tukang top-up guys kalian jangan berharap banyak kalian bisa melakukan ranking atas ya jadi saran gua kalau kalian free-to-play guys ya kalian enggak perlu tingkatin sampai Max misalkan kalian immortal kalian ingatinnya immortal aja gitu ya enggak enggak perlu guys karena nantinya kalian akan lemah melawan fraksi lain ya ingat guys tujuan permainan ini bukan cuma kalian itu untuk arena fraksi aja ya tapi menyeluruh lawan kalian itu fraksi lain juga ya jadi harus kalian tingkatin juga ya semuanya ini sampai Max kalau gua sih ya kalau gua sih tingkatin sampai Max ya worth it enggak sih nanti kalian akan rasakan worth it enggaknya di mid-late ya ketika gua bisa mengalahkan fraksi lain dengan mudah kalian ah contoh ya gua pakai immortal orang ini pakai mortal guys ya sama-sama pakai mortal ya tapi di mid-late ya gua gampang melawan fraksi lain tapi dianya hanya kesusahan melawan fraksi lain tapi kalau lawan immortal sendiri dia mudah kira-kira masalahnya dimana masalahnya di spirit ya masalahnya di spirit Kenapa karena gua tingkatin semua ini yang ungu sampai Max guys ya biasanya gua tingkatin yang biru ini sampai Max semua yang ungu ini sampai Max semua dan yang orang orang ini sampai level 20 aja ya per fraksinya gua tingkatin sampai level 20 ya kemudian muncul yang merah maka gua tingkatin lagi yang merah bisa nah itu aja udah cukup buat bantu kalian bantai-bantai fraksi yang lain guys ya itu untuk apa supaya kalian bisa masuk 10 besar arenanya guys ya karena karena di arena fraksi kalian lawannya bukan cuma Imo bukan fraksi yang kalian pakai aja tapi semua fraksi ya dia fraksi dark fraksi scene juga ya semua ada di arena dan kalau kalian cuma ningkatin fraksi yang kalian pakai aja ya kalian kesusahan naik ranking arenanya guys ya itulah mengapa gua gua sarankan kalian tingkatin merata ya merata guys ya merata tapi memang fokusnya fraksi kalian duluan ya contoh ini gua main immortal ya dan gua tingkatinnya yang immortal duluan sampai level Max ya kalau yang mengguni level Max 10 guys kalau yang orang gua nggak tahu karena karena sampai level 39 belum juga ya nah ya gua fokusnya tetep immortal ini duluan baru sisanya ya begitu cara ningkatinnya yang bener kalau kalian mau lawan semua orang guys kalau kalian cuma lawannya fraksi kalian aja ya kalian fokusnya di Hai emm arena fraksi ya tapi nanti kalau pertandingan server guys percuma juga kalau kalian bisanya cuma lawan fraksi kalian aja Imo lawan Imo nggak guna nggak gunanya guys nggak ada gunanya guys ya jadi mending kalian gunakan saran gua aja ya kalian akan rasakanlah perbedaannya ya ya kemudian untuk bagian eksplorasi ya gua seperti gua bilang di awal tadi guys ini figure harus kalian gunakan harus kalian beli sampai habis harus kalian pakai sampai habis bisa nah kalian bisa mendapatkan ekstra figure juga gimana caranya kita caranya disini guys ya teman musuh nah ini kalau kalian kalian balas ini belas dendam ini guys kalian bisa mendapatkan figure mereka guys contoh ya ini Hai sedang setel ini ya gua nggak tahu sih menanggap ya Oh kalah nah kalau kalian balas dendam kalian akan bisa menebut merebut figurnya guys ya ya kalian akan bisa merebut figurnya Hai nah itu satu hari tadi kalian bisa dapatkan 20 bonus gurnya 20 guys lumayan 20 itu guys ya Nah kita sudah selesai dengan pembahasan eksplorasi ya ini sudah selesai nah kita akan masuk ke pembahasan spiritual ground ya ini sebenarnya terbukanya hari kedua guys ya hari kedua terbukanya hari kedua ya spiritual ground ini bisa turun ya tapi tetap akan gua bahas karena ya hari kedua juga termasuk early game ya Hai Oke ya ketika hari kedua kalian kan bisa mencapai level 37 wes ya hari kedua itu sebenarnya kalian bisa mencapai level 37 kalau kalian push energinya ya energinya dari mana Bang energi itu bisa kalian dapatkan bonus tambahan itu dari setiap jam 11 siang jam 11 siang sampai jam 1 siang itu itu kalian bisa ambil energi kemudian dari jam 5 sore sampai jam 7 malam itu kalian bisa ambil lagi energi kemudian yang ketiga guys itu dari jam 8 sampai jam 9 kalau nggak salah sih ya Nah kalian bisa ambil energi jadi satu hari itu kalian bisa dikasih bonus energi stamina ya stamina maksudnya stamina itu sebesar 150 ya Nah itu benefit banget yang harus kalian ambil ya walaupun hari ini nggak kalian bisa ambil besok kalian bisa tebus ya tapi kalian udah ketinggalan Oke kalau besok kalian tebusnya kalian udah ketinggalan untuk yang hari ini ya memang bisa kalian susul besoknya ya memang ke bisa kalian susul besok bisa kalian susul besoknya tapi kalian akan kesesahan di arena untuk manjatnya nanti ya jadi usahakan ambil semua energinya itu ya dan kemudian itu sangat worth it sekali guys ya worth it kenapa karena kalau kalian beli pakai itu RP rupiah kalian cuma bisa dapet ginseng kali dua ginseng kali dua itu artinya cuma 50 tambahan 50 tambahan stamina nya ya kalian harus bayar 18000 rupiah hanya untuk 50 energi bis oke nah mending ambil yang free dong oke dah oke ya oke banget ya oke nah kita akan masuk pembahasan spiritual ground nah ya terbukanya pada saat kalian level 37 ya Nah untuk spiritual ground easy ini guys ya ketika kalian level 37 ya kalau kalian ngikutin itu saran gua dari awal guys ya ketika kalian sudah mencapai level 37 ini guys ya gua yakin CP lu pada sudah tembus 500-an ya atau setidaknya 400-an lah ya 400-an hampir 500.000 ya hampir 500 ya Nah kalian enggak perlu tunggu-tunggu orang guys kalian enggak perlu tunggu-tunggu orang kenapa kalian bisa Solo kalian bisa soloin aja easy itu Solo itu kalau nggak salah CP CP nya 300ribuan udah bisa Solo guys ya CP nya 300ribuan itu udah bisa bisa Solo ya jadi kalau CP kalian dibawah 400 atau 300ribuan kalian pengen coba spiritual ground kalian nifat-nifat nggak ada orang yang masuk ya udah gas Solo aja guys 300ribuan kalian udah bisa Solo ya kalian udah bisa Solo kelarin 100% gesa Nah kalau belum 100% gimana caranya kalian naik dulu ke lantai 3 guys kalian naik lantai 3 ya kalian naik lantai 3 kalian hajar bosnya dulu guys ya kalian hajar bosnya kalian dulu baru setelahnya kalian ambil yang penting-penting ya kotak harta yang besar itu yang isinya releg kalian ambil karena kalian butuh relegnya dulu kan ini releg ya guys ya kalian butuhkan ya kalian ambil yang ada isinya releg dulu nah ya kemudian kalian akan gunakan ke Hero kalian tentunya ya nah waktu kalian sudah terbuka spiritual ground otomatis guys ya kita akan langsung masuk ke poin eh eh ini ya sebenarnya ini gua salah peletakan nah oke guys ya tadi spiritual ground ya tentu saja itu releg itu releg ya guys ya kalian akan gunakan untuk karakter kalian ini kan ada fungsi releg ya itu spiritual ground atau kalau bahasa Inggrisnya keepsake ya kalian akan gunakan ke Hero kalian guys tapi kalau ke Hero kalian itu baru itu ya ini diganti dulu Hai eh kalau enggak salah gua yang level satu itu ini ya Hai nah ya kalau Hai Oh ini udah kebuka ada yang belum-belum ya ya kalau level satu guys itu sebentar ya bantul guys gingga no chikara o kioshi gingga no chikara o kioshi Umi wa kodok na mono nah ini ya oke spiritual ground ini berhubungan sama Manor guys ya jadi gua akan langsung ke masuk juga ke Manor pembahasan Manor ya dungeon sketsa favor vateroli versi koi ya karena ini terbukanya di awal juga oke kita akan ubah dulu urutannya ya guys ya ini yang ke-6 ini akan gua bahas sekaligus 5 dan ini yang ini akan gua bahas sekaligus ya guys ya hai oke kita akan berperbaiki aja itu nanti guys ya yang penting kita spiritual ground sudah tadi ya kita akan langsung masuk ke Manor karena kedua ini berhubungan nah kalau kalian ini dia gak ada gambar hatinya guys ya kalau untuk kalian pertama kali hero kalian dapat itu dia ada gambar hatinya ini hatinya satu doang guys ya jadi karena harus tingkatin kedua Hai ya dia punya hatinya ini guys kalian tingkatin kedua caranya gimana caranya nanti kalian dari Manor ya nanti kalau kalian pas terbuka Manor guys itu kalian akan mendapatkan disuruh Hai persik doang sih ya pada awal-awalnya kali di super sick doang dan dungeon ya yang terbuka itu dungeon dan patroli kalau enggak salah ya nah nanti ketika kalian terbuka spiritual ground guys kalian juga akan bisa eh sketsa ini dia akan terbuka juga ya tapi sebelum itu sebenarnya udah terbuka fairyland ya kalau nggak salah ya ya gua lupa urutannya jadi intinya kalian bisa dapat favorituh item untuk memberikan favorituh dari sini guys ya dari sketsa oke itu kalian akses dari Manor kalian dapat dari sketsa ini guys ya nah kalau kalian pemilihan buffnya ini bonusnya ini buffnya ini kalau kalau kalian pilihnya benar guys ya kalau kalian nggak ada yang salah pilih guys ini akan mempermudah kalian itu dalam penyelesaian sketsa ini ya ini karena waktu awal-awal tim gua belum lengkap ya fraksi yang mau gua mainin belum lengkap jadi gua kesusahan jadi nge-stack di sini guys ini kemungkinan nggak bisa selesai ya jadi kalau kalian bisa selesai bagus guys kalian mendapatkan bonus ingot tapi kalau nggak bisa selesai ya kalian relakan aja tuh ya enggak terlalu terlalu banyak ketinggalan oke dari sketsa itu kalian akan mendapatkan sejumlah item ya berupa ini item-itemnya guys ya snack favor namanya oke nah ini boleh kalian gunakan semua tapi saran gua guys kalian gunakan aja sampai hatinya meningkat ke level 2 untuk pembukaan kipsetnya atau reliknya ya supaya bisa dimasukin relik kenapa gua nggak pakai habis ya kenapa karena gua persiapkan kalau gua dapet hero yang belum gua dapetin itu harus gua buka sampai dua dulu hatinya baru bisa dipakein kipset atau relik nah gua jadi gua simpen guys gua tunggu sampai dapet ya setiap kali gua dapet ya baru gua tambahin nah kalau semuanya udah dua hatinya ya kalau kalian tingkatin kedua itu guys kalian di bagian biografi ini kalian juga dapat kalian bisa klaim ingot ya ya di sini sebenarnya ada ada gambar ingot guys ya ini kan setiap unlock misalkan level berapa-berapa itu kalian bisa dapetin ingot juga maka gua tingkatin gak ke level 2 semua untuk mendapatkan ingotnya ya 20-20-20-20 kalian hitung aja kalau misalkan kalian total berapa hero nya kalian bisa dapat di level 5 juga kalian dapat di level 9 juga kalian dapat ingot ya guys ya jadi gua naikinnya secara merata guys secara merata ya untuk ambil ingotnya untuk ambil ingotnya ya nah dari situ kalian akan terbuka atau kalian bisa membuka relik ini baru ini bisa terbuka guys ya slot reliknya baru bisa terbuka oke nah reliknya di ini kita akan langsung masuk pembahasan relik ya di sini ada pembahasan relik oke relik relik ya ini ya relik dan option relik ini oke gua akan langsung bahas disini guys nah itu relik ya tergantung harinya itu setiap harinya itu beda guys oke kita akan gua akan kasih tahu kalian cara lihatnya ini speed ground atau spiritual wind kalian bisa lihat drop hari ini yang untuk lihat group dropannya kalian klik aja tanda seru ini guys ya nah kalian bisa lihat setiap selasa Jumat itu dropnya ini ya oke ini Kamis Senin dropnya kocenci ya ini relik ini dropnya setiap hari Kamis Senin ya dan untuk relik ini Jumat Selasa dan Rabu Sabtunya relik ini dan hari Minggu reliknya ini ya ini relik cuma bisa kalian dapatkan di hari Minggu saja ya satu hari guys cuma di hari Minggu aja jadi gua kasih tahu kalian kalau misalkan kalian satu hari itu kesempatannya dua guys ya kalau kalian bisa dapat dua dua guys dua kesempatan masuk per hari tapi bisa kalian stuck caranya gimana kalau kalian enggak SG hari ini ini sering disebut SG juga spiritual ground ini guys ya Sg ya Sg ya Sg ya ini Sg Sg nah kalau kalian hari ini enggak Sg besoknya kalian akan bisa mencapai ini kesempatan kalian akan menjadi empat ya bisa kalian stuck bisa kalian stuck ya biasanya orang akan merelakan hari Sabtu ya hari Sabtu mereka enggak eh spiritual ground untuk supaya hari Minggunya dia bisa empat kali guys karena relik sakura ini ya dia hanya bisa dapatkan di hari Minggu ya ini relik yang bagus untuk DPS yang burst tipenya besok yang bersamax dia karena di Mac output ya dia akan mendapatkan demik overflow ini ademik overflownya akan jadi demik tambahan ke musuh ya itu sakit banget ya kemudian relik itu tergantung karakter kalian ya guys ya Nah kalian penyesuaian relik ini guys kalian sesuaikan dengan hero kalian kalau kalian mau pakai apa ya karena setiap fraksi-fraksi beda setiap hero-hero beda setiap generalnya beda ya contoh silverhorn ya contoh ini contoh aja guys ya silverhorn ini dia serangannya tiga area tiga ya tiga musuh di barisan depan ya bisa barisan depan dia begini nyerangnya bisa lurus begini ya lurus ya bukan lurus begini guys ya lurus begini tapi lurusnya begini ya dia satu baris di depan itu diserang jadi artinya tiga targetnya gua kasih mancian hong di awal-awal Kenapa karena setiap target musuh dalam jangkauan serangan meningkatkan demik 6% maksimal hingga 36% jadi ada tiga musuh di depannya ya setiap 6 persennya dikalikan tiga batu dia mendapatkan bonus demik sebesar 18% ya Kenapa gua kasih mancian hong di awal-awal guys karena supaya ngebut itu ningkatin demiknya aja ya karena kalau awal-awal ya demiknya nggak belum merasa karena kalian belum sampai sihir dan yang lain-lain ya Nah ketika kalian sudah itu eh kalau kalian planningnya mau jadikan si silverhorn DPS ya ini DPS nya eh daemon ya fraksi daemon bisa ini op awal-awal guys ya Nah kalau kalian mau jadikan dia eh DPS kalian langsung aja kasih relik yang Hai gijen Mei ini guys ya jadi kedepannya kalian enggak perlu ganti-ganti Oke karena kalau kalian ganti kalian perlu lebur yang lama ini desa itu ada sedikit kerugian di metrik ya sementara metrik itu mendapatkannya agak susah Oke jadikan harus planningnya jauh ke depan atau dalam pemasangan relik sebenarnya Oke nah kemudian contoh ya untuk kemudian ini ini juga gua pasangin ini karena memang belum gua dapat yang lainnya belum ya karena ini berhari keempat juga oke nah kemudian ini ada tipenya general itu ada tipenya guys ya nanti gua bahas nah ini gua kasih relik itu ya eh cingling po ini fungsinya apa sih relik ini itu dia saat berada di arena dia meningkatkan attack seluruh general ya kecuali dirinya sendiri jadi dia ningetin attack temennya guys sebesar 20% semuanya ya semua yang ada di formasi ya selama dia ada di arena kalau dia mati ya hilang ofnya itu oke dan kemudian gua juga gunakan dua asis tapi gua belum dapat sih ya gua belum dapat tapi nanti gua dapat ya gua pakai itu gua kasih kok gua pakai ini ya Hai mantas aja lembek kita lupa gua isi jad nah ini kalau yang relik ini guys fungsinya itu untuk meningkatkan defense tim ya sebesar 20% itu berefek banget ya berasa banget perbedaannya kalau kalian udah di meet ya nah naik jujepnya nah untuk promosi juga kalian ini ya kalian harus pindah-pindah dalam meletakkan formasi ini guys ya karena kadang kalian cuma butuh otak-atik informasinya aja untuk mengalahkan orang atau menyelesaikan dungeon itu ya Oke kemudian apalagi Hai nah ada lagi guys gua hampir lupa ya optionnya setiap relik kalau untuk atas dan bawah ini guys ya atas dan bawah ini opsinya sama kalau yang bawah itu udah pasti nambahin attack ya dan yang atas udah pasti nambahin HP ya tapi yang kiri dan kanan ini beda-beda ya yang di kanan ini ada optionnya bonus HP bonus attack critical damage critical rate ada bonus heal juga kemudian di kiri itu ada bonus attack bonus HP bonus damage eh apalagi ya bonus damage bonus HP bonus attack damage reduction ya sama bonus heal kalau nggak salah sih ya tapi enggak tahu udah dihilangin atau belum bonus yang di sebelah kiri ya nah fungsinya itu harus kalian sesuaikan dengan karakter yang kalian gunakan guys ya contoh kalau tank kalau tank yang sebelah kiri itu biasa gua kasih itu ya eh demik redaction ini demik redaction biasanya gua kasih demik redaction dan yang di sebelah kanannya itu gua kasih bonus HP kalau untuk tank ya bisa nah dia akan ada sub-option ini bisa sub-option ini namanya sub-option sub-option ini kalian cari yang sesuai juga untuk general yang kalian pakai maka akan maksimal fungsinya relik itu ke jendela itu guys ada pun setiap jendela itu beda-beda guys ya untuk healer untuk healer kalian bisa gunakan relegnya ini guys ya ini releg bunga biru ini meningkatkan bonus heal sebesar 40% ya wajib sih kalian pakai ya terus kalau kalian udah pakai ini yang sebelah kanan ini apa harus kalian pakai bonus heal boleh aja sih tapi saran gua bonus attack ya hilnya akan lebih banyak ya hilnya dia lebih lebih banyak sepengalaman gua siapes ya oke nah karena dia hilnya ya berdasarkan atak ini dia bisa guys itu aja untuk pembahasan Manor ya Manor kita belum selesai tadi gua cuma basket sah nah kita perlu bahas dungeon kita ngembas dungeon nanduk setiap dungeon ini juga guys ya untuk hari-hari tertentu dia terbuka dan hari-hari tertentu dia nggak terbuka kalau nggak salah gua setiap hari itu yang terbuka yang terbuka itu tiga ini guys ya feel spirit break BD feel Hai jad emas nah ini setiap hari terbuka tapi untuk si penelit ini guys dan Fire God ini setahu gua nggak setiap hari terbuka ya tapi yang paling penting dari ini apa sih ya ini penting juga ini penting juga karena buat break masuk ya dan kemudian inilah salah satu dari yang salah satu ya yang menurut gua paling penting dari semuanya karena ini batu define ini kalian susah dapetnya guys cuma kalian bisa dapetin dari sini dari box emas dan dari beli-beli di shop tadi ya di awal-awal kalau gua udah jelasin ya cuma dari itu aja guys ya jadi penting ya dan penting juga kalian untuk melihat pencapaian level kalian guys ya contoh ini hari ini gua level 50 ya hari ini gua nggak bakalan tembus level 52 Oke jadi gua habisin aja karena setiap harinya itu cuma jumlahnya cuma dua kali ya jadi karena hari ini gua nggak bakal bisa tembus level 52 gua pakai habis untuk hari ini tapi kalau kondisinya guys kalian pagi itu kalian buka atau hari itu kalian buka dan level kalian itu sudah 51 50 persen ya guys ya jangan kalian pakai dulu guys ya jangan kalian gunakan yang disini disini dulu jangan ya kalian tunggu tembusin dulu levelnya walaupun harus kalian harus menunggu malam hari kenapa karena perbedaannya banyak kan ini 30 loh ini dapat 30 ini 15 ya contoh aja ya dan 52 ke 67 contohnya kalian pada hari itu karena udah mencapai level 66 dan 50 persen ya dan kalian masih bisa level up ke 67 ya jangan kalian pakai dulu untuk ini guys untuk mendapatkan 60 ya 60 revenge tun kalian tunggu level kalian tembus 67 guys jadi kalian bisa dapat 120 stun ya dibandingkan kalian mendapatkan 60 dan ini kalian beda 20 stun ya 20 itu cukup besar pengaruhnya guys ya nah disitu dalam pemakaian ini guys ya dalam karena menggunakan tangan ini kalian harus bijak juga menentukannya ya kemudian sketsa tadi sudah favor sudah kalau persik nggak perlu gua jelasin karena di awal sudah dikasih tutorialnya ya kemudian patroli juga sebenarnya sudah dikasih tutorialnya guys ya Nah untuk patroli yang terbuka pada awal itu ini ya guys ya istana banggan ini mudah banget untuk kalian tembusin ya Nah kemudian kalau power power kalian itu 250k kalau nggak salah kalian bisa tembusin ini dan untuk power ini kalian harus mempunyai power sekitaran Hai 650k ya tapi kadang kalian power kalian 500k aja udah bisa tembus kalau traksi kalian udah dapet udah lengkap dan udah kalian letakkan chipset yang benar yaitu relik yang benar nah ini setiap kali penyelesaian ini kalian mendapatkan ingat guys ya dan kalau kalian patroli ini guys kalian kasih aja patroli 20 jam ini kadang bisa mendapatkan ingatnya bisa ratusan juga dari sini ya oke dan kemudian itu aja kalau untuk atribut ini ya cuma lihat dari ini dari persiknya guys dari aplikasi yang kalian dapatkan kalian dapat atribut manornya berapa gitu ya oke Hai nah Hai gomeng untuk pembahasan manor dan Oh ada satu lagi koi desa ya kalau koi ini guys ya tinggal kalian putih itu kalian panen-panen aja koinnya itu letaknya di sini guys ya Nah ya koi setiap koin ini akan memberikan kalian bonus yang berbeda-beda bisa saja tahu senjid bisa saja itu batu untuk eh pembelian perabot manor ya bisa juga ingat ya bisa juga ingat 8600an kemudian bisa dapat itu kalau super koya gesa jadi kalau kalian dapat koi-koi kecil-kecil itu ya hadiahnya kecil juga tapi kalau kalian dapat super koi itu kadang hadiahnya bisa sampai ingat 8888 yaitu jackpot namanya guys kalau kalian dapat itu ya ibu Nah itu untuk salu nito-koi ya kita sudah selesai untuk pembahasan ini kita akan delete dan kita akan langsung masuk delay daily mission Oke daily mission ini guys ya ini harusnya bisa kalian selesaikan semua ya ah benafinnya apa Bang kok atau menyelesaikan daily mission sih Bang iya Coba kalian lihat ini xp-nya 60 xp-60 ini setara kalian main dungeon menyelesaikan map itu beberapa kali loh ya Nah ini xp-60 xp-80 xp-100 140 ini ya ini penting guys supaya level kalian itu itu cepet naiknya ya dan ini juga bisa mendapatkan ingat ya 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 guys ya dan kalau ini selesai juga 280 ingat belum lagi dari sini ya jadi 330 ingat kemudian eh mana lagi ini ya jadi totalnya kalian dari misi harian aja kalian bisa dapat 430 ingat ya untuk ingatnya ya belum lagi dari Aurora BP ini guys ya Nah kalau kalian kelarin kelarin kalian bisa dapat 100 ingat di sini kalau level 1 level 5 ya ya dapat eksponinya dari mana dari kalian selesai ini tuh daily daily misi daily mission guys ya misi hari ini terus ya ada misi mingguan juga yang udah kelar ya Nah kalian yang bisa dapetin itu ya kalian dapat bisa dapat benefit dari situ ya Nah itu untuk itu itu untuk daily mission dan nasi rohika daily mission ya kemudian kita fairyland Hai tadi mungkin sudah sempat gua singgung sedikit mengenai fairyland ya bisa ini harus kalian kelarin ini jangan malas guys ya tiap hari harus kalian cek bisa nggak kalian nemusin yang baru bisa nggak kalian nemusin yang baru karena setiap stake itu guys yang memberikan xp-24 xp-24 itu cukup banyak untuk membantu kalian level up dan kalian juga akan mendapatkan Steel Stone ini tak setel ini ya untuk membeli item di shop yang pada awal-awal kalian sangat butuhkan ya pada awal-awalnya sangat kalian butuhkan guys Oke itu mengenai fairyland yang enggak banyak yang mengenai fairyland kemudian kita akan lanjut sihir dan spell ya Nah untuk sihir atau spell ini kalian juga harus bijak dalam pembuatannya ya di awal-awal guys ya di awal-awal itu kalian harus menentukan sihir apa sih yang harus kalian buat biasanya orang akan membuat Venus dan man of sea pada awal-awal ya bisa Kenapa Venus Venus ini fungsinya adalah meningkatkan kritikal kalian ya kalian bisa baca di sini guys ya kalian bisa baca di sini guys tapi dia ada minusnya guys sihir Venus ini ada minusnya kritikal demeng awal kalian akan menjadi 115 saja ya di level satunya itu apa Bang bukannya itu lebih bagus banget dari 100 jadi 115 enggak guys salah guys ya karena apa karena kritikal demeng awal itu sebesar 150% yaitu kritikal demeng pure tanpa tambahan apapun itu sebesar 150% ya tapi sihir Venus ini dia mengubah kritikal demeng awalnya menjadi 115% artinya kritikal demeng seharusnya yang kalian punya itu berkurang sebesar 35% guys tapi sebagai gantinya serangan kalian itu 100% kritikal ya Nah kalau dia level 6 dia akan kembali seperti semula ketika demeng awalnya menjadi seperti semula ya jadi apa benefitnya cuma selama tiga putaran kalian bisa 100% kritikal ya jadi ini cukup membantu di awal supaya kritika serangan kalian menjadi kritikal terus guys tetap membantu ya walaupun dia mengurangi kritikal demeng awal karena kritikal demeng awal itu bisa kalian boost dari relic dan dari talenta juga ya jadi tetap berguna ya untuk di awal guys cuma di awal guys di awal dan di mid itu masih cukup berguna tapi kalau udah delete udah nggak dipakai lagi ya guys ya udah nggak dipakai lagi ya terus level berapa sih Bang amannya sihir Venus ini ya gua saranin kalian kalau bisa kalian tembusin sampai level 4 lagis ya karena level 4 ini kritikal demengnya jadi 135 persen ya jadi setidaknya lebih baik daripada level satu ya bisa tapi untuk level empatnya ini juga ya kalian harus sering-sering gacha juga ya untuk meningkatkan kalian butuh essence dong untuk meningkatkannya ya nah biasanya kalau masa kalian mau pakai sampai mid sampai lead ya gua saranin kalian tingkatin dia ke level 5 ya level 5 karena dia dari dua putaran menjadi tiga putaran ya itu untuk sihir Venus ya kemudian sihir apalagi bang yang harus dibuat Bang selain Venus untuk di awal-awal man of sea ini wajib kedua hal ini wajib kalian bikin buat di awal-awal kenapa ini ini kalau kalian kena serangan kalian ada kesempatan untuk membalas serangan itu menggunakan skill tanpa menggunakan Fury ya Nah untuk sihir ini guys bisa kalian baca fungsi-fungsinya kalian baca aja fungsi-fungsinya ya dan kemudian kain kalian kaitkan dengan fungsi hero kalian atau fungsi fraksi kalian ya Nah untuk DPS untuk awal-awal kan kalian perlu bikin Venus man of sea dan kemudian Revenant Ferry ya ini menebakkan attack Hai untuk killer kalian bisa buat Dead Redjuvenation kemudian defensive attack eh dan kemudian apalagi ya yang biasa gua kasih ke healer sihir pelindung-pelindungan biasanya ada ini nih ya Oh sihirnya silisan ya bisa kalian pakai ke healer atau kalau kalian bisa pakai juga eh mana ya eh ansif life supaya dia enggak gampang mati guys bisa juga ya tapi biasanya ini ansif life itu dipasang ke tank atau ke asis ya untuk tank sendiri kalian bisa gunakan jet of doom supaya mereflex damage ya kemudian safety traction ketika kalian diserang kalian akan mengheal diri kalian sendiri dan kemudian mesiles web supaya ketika kalian diserang kalian berkesempatan untuk menyetun penyerang ya bisa itu aja untuk sihir kalian bisa baca sendiri guys kalian bisa baca fungsi-fungsinya ya kemudian kaitkan untuk jendela hero yang kalian gunakan kalian bisa gunakan kalian bisa baca pelan-pelan guys kalian bisa pikirkan karena memikirkan itu adalah salah satu hal yang menyenangkan ya dalam game strategi Oke sihir dan spell sudah selesai kita akan masuk ke surgawi atau orang oke sebentar aja kita say welcome dulu guys welcome oke Denny selam meninggalkan sekte oke lah nggak apa-apa ya udah biasa kalau selama tujuh hari itu udah biasa guys mereka akan mengincar sekte yang Rankingnya cukup tinggi ya ini sektenya Ranking 5 nah kita sampai mana tadi guys sampai suga wiat orang ini di awal-awal juga ada tutorial ya meningkatkan ini membutuhkan order dan order itu dari mana aja guys order itu dapat kalian dapatkan dari lelang setiap kali kalian berpartisipasi dalam event sekte ya eventnya itu jam 11 siang jam 7 malam kemudian ada jam 7.30 jam 8 ya ini event sekte guys ini harus kalian ikuti karena ada disini juga kalian mendapatkan ingot sejumlah ingot bisa dari bonus lelang ya kemudian dari dari bonus lelang kalian mendapatkan ingot ya apalagi kalau bonus kali dua ini biasanya dia mendapatkan bonus bonusnya itu dua kali lipat ingotnya itu wajib kalian ikutin dan harus kalian ikutin ya itu untuk perkembangan kalian sendiri kedepannya itu wajib kalian ikutin ya apalagi kalau ada yang namanya jam 1 sekte ya di jam 1 sekte itu kalian udah pasti dapat seribu ingot kalau kalian selesaikan jamuannya ya ya udah pasti selesai kalau sektenya ramai ya kemudian nanti akan terbuka nadi di nadi ini juga kalian akan menda nadi ini seperti tambang guys ya oke kita akan bahas bentar itu ya nah ya itu sudah termasuk ketiga ini guys ya nadi sekte dan sukawi ya di awal hari pertama kalian akan bisa join sekte ya Nah kalian pilih aja sekte yang mau kalian join bisa pada dasarnya itu sebenarnya kalian harus setia di sekte itu tapi ya namanya ada yang free player ya kemudian ini udah offline satu hari gua oke aja nih offline satu hari satu hari satu hari waduh ya ini satu kali powernya ya terus ages ini kalau gua ketik mulu nanti rankingnya turun ini ya sementara tadi pengganti dulu hai 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 oke Hai main disini kalian harus wajib ikut sekte karena apa karena kalian bisa minta syat-syat hero di sini ini tuh sekalian donasi ini juga harus kalian donasi guys ya harus kalian donasi sampai menggunakan 100 ingat tenang 100 ingat itu bakal balik kok ya dari benih benek sekte kalian bakal balik guys jadi jangan pelit sama ingat 100 doang ya gomeng dari itu cipete kemudian ada nadi gua udah bilang tadi tadi ya nah ini beda nadi beda juga guys menurut tulisannya yang ungu cuma dapat 400 perhari itu ya dan kemudian kemudian yang orang ini itu bisa dapat 600 perhari lubang kenapa enggak di orang bang karena mereka pada awal-awal ini mereka masih cek kuat cp-nya guys ya kalian lihat mereka udah 33k gua masih 2k kenapa gua masih dua pak karena tim gua belum lengkap dan gua belum ada hero merah juga ya bisa jadi gua belum lengkap sama sekali tim gua guys jadi gua main santai yang enggak main ngepus kalau main ngepus semua udah bisa cp-nya udah tiga an ya empat malam panik atau lima lebih ya Oke kemudian pembahasan nadi sekte dan surgawi kita sudah selesai kemudian her demon artifact ya kemudian informasi dan benefit ikan akan gua bahas sekaligus nah untuk demon heart ini akan terbuka ketika level 40 40 berapa ya gua gua lupa sih guys ya 40 berapa guys nah ini akan terbuka ini saran gua guys udah dibunuh saran gua guys ya ini kalian ini dapatnya dari mana sih si demon ini Bang demon ini dapatnya kalau kalian dari dungeon guys Nah kalau kalian ngedungeon kalian akan dapatkan demon ya dia mungkin kemungkinan ngedrop demon dan demon ini harus kalian bantai kapan sih waktu yang pas untuk ngebantai dia nih ya ini dari jam 11 siang sampai jam 1 siang dan kemudian dari jam 5 sore sampai jam 7 sore jam 7 malam ya Kenapa karena untuk DMX 2,5 kali lipat ini hanya menggunakan satu order ini guys ya tapi kalau di luar jam itu dia menggunakan dua ya jadi sangat borot sekali ya dan untuk satu kali kalian dapat ini waktu larinya 6 jam kalau 6 jam itu dia lari guys dia lepas ya Nah ini juga penting-penting kenapa karena akan mendapatkan ini guys ya amethyst fungsinya apa sih amethyst ini bang amethyst ini fungsinya kita ke toko-toko artefak ini untuk membeli artefak guys ya Hai untuk membeli artefak masing-masing hero kalian ya contoh gua refresh ini Jet Moon ya kalian harus pilih yang kalian pakai ya guys ya Nah kenapa gua bilang itu setelah ini gua akan bahas sedikit mengenai informasi guys ya cukup penting Hai refresh order ini ya kalian bisa gunakan untuk merefresh dan dapetnya dari mana sih bang dapetnya itu dari tadi monster tadi ya demon heart bisa Nah untuk pedang untuk ini misalkan informasi ya gua kan punya tiga juga nih karena gua bakal bakal pakai white dragon guys ya Jadi kalian inget-inget apa tebak untuk hero kalian ya Nah ini untuk jamnya gua udah kasih tahu kalian kemudian apalagi ya Hai untuk hadiah ya kalau kalian itu demek ngedemek mereka kalian akan bisa mendapatkan hadiah bisa ini cukup banyak juga amethyst ya ya 5.000 7600 6600 7800 8800 ya hampir 10k lah ya lebih malah ya dengan ini bonus ini hampir 10k lebih ya kalian juga bisa mendapatkan artefak universal ini eh ya Nah itu harus kalian setiap hari harus kalian lakukan ya fungsinya itu untuk artefak ini guys ini artefak namanya ya ya harus mencapai level 22 plus 25 dulu ya awal-awal perspektif kalian harus lihat fungsi di plus 25 nya itu apa ya ini untuk karakter awal saat attack skill tingkatkan 20% damage ya kalau dia plus 25 kemudian apalagi contohnya ini win ya kalau dia plus 25 dia akan saat melepaskan skill hilangkan dikonversi menjadi shield ya jadi masing-masing hero memang berbeda fungsi itunya artefaknya ya ini juga contohnya ya jadi plus 25 dia 20% damage skillnya akan diubah menjadi shield dan untuk ke orang yang paling rendah eh untuk dua orang redline ya Nah kalau kalian dapat hero merah guys kalian harus fokusin dia artifaknya plus 25 dulu setelah pas 25 kalian bebas untuk masih tetap fokus melanjutkannya atau kalian main santai ya tapi intinya dia harus plus 25 dulu karena fungsinya itu biasanya kalau untuk hero merah ya jauh lebih OP daripada artefaknya yang orangnya saya Oke guys ya nah kemudian benefit event ya ini benefit event tiap hari kalian akan mendapatkan tau senjat ini kalian cukup claim kemudian kalian di bagian itu udah termasuk tutorial gas jadi gua nggak akan jelasin lagi ya kemudian ini benefit ini yang gua bilang kelem stamina gratis ya jam 5 jam 11 siang jam 5 sore dan jam 8 malam ya kemudian untuk kovenan 7 cahaya ini hanya pada saat pembukaan server selama tujuh hari jadi hari ketujuh kalian bisa pilih satu hero oranye ya sesuai yang kalian fraksi kalian atau yang kalian butuhkan nah intinya ya gua sih butuhnya ya lau tapi gua udah dapet sebenarnya ya tapi mungkin gua akan tetap pilih atau kalian bisa pilih hero yang kalian belum miliki ya di sini kan ada tulisan belum miliki kalian pilih hero yang belum kalian miliki untuk koleksi hero ya gua udah bilang di awal koleksi hero itu mendapatkan bonus status guys jadi itu penting ya itu juga penting nah kemudian ini ranking ini eh di ini event telah berakhir ya ini cuma tiga hari tiga hari awal guys ya untuk mencapai ranking tanah atas ya nah ini gua lupa ngepusnya guys jadi gua ya enggak sampai atas ya cuma 46 er dengan saat ini guys kemudian daging sekte ya sekte itulah alasan di awal-awal guys selama delapan hari akan banyak orang yang ya istilahnya apa ya istilahnya kutu loncat ya jadi dia masuk sekte nah kalau sektenya turun dia pindah ke sekte yang atas ya untuk mengambil ini ya item ini guys dia mengincar item ini ya ya tapi kalau statusnya dia sebagai murid dia cuma dapat item oran yang ini memang sih cukup membantu tapi pada sehariannya enggak worth it ya sebenarnya kecuali kalau kalian posisinya wakil atau elder kalian bisa saja ke seringnya satu atau dua untuk mendapatkan item ini ya itu kalau kalian wakil dan elder kalau kalian murid kalian cuma dapat item biasa doang yang bisa kalian dapatkan dari box emas nah gua saat ini ini berada di sekte rangking lima ya gua masih naik turun tapi ini sepertinya kondisi di sekte yang kelima ini agak akan agak lama ya karena harus ngepus tapi masih ada waktu empat hari jadi masih bisa cukup bersantai Indonesia untuk ada mewah ini kalau kalian sudah punya biasanya ini terbuka di hari keempat bisa ini kalau kalian ada hero merah kalian terus masukkan di sini terus kalian up ya kalian up ke plus 5-6-7-9 kalian akan mendapatkan bonus satu lagi hero merah yang sama ya syaknya sih bentuknya sehat ya tapi kalau kalian Sultan kalian bisa beli ini guys ya kalian bisa beli ini kalian bisa dapatkan bonus lebih ya intinya sih begitu ya guys nah harganya sejuta 500 sukalian lihat ya sejuta 600 sih belum pajak Oke ini juga benefit dan kemudian sihir universal sihir universal ini apa Bang ya ini adalah benefit ingot yang cukup banyak ya Nah untuk kalian mencapai 300 kalian akan mendapatkan 1.800 ingot 600.000 dan seterusnya kalian akan mendapatkan ingot ini dan pada saat kalian mencapai 3000 kalian akan mendapatkan tema kota apa fungsi tema kota ini kalian bisa lihat di sini seluruh attack HP defense general meningkat 5% ah sedikit 5% doang Iya sedikit dan di awal juga nggak terlalu berguna tapi fungsinya nanti di late game guys ya jadi ini wajib kalian kejar wajib dan harus kalian kejar jangan kalian abaikan oke Hai nah kalian bisa dapat ya benefit juga ini dari ingot ya aktifasi 32 jenderal ungu ini jenderal orang juga 32 kalau nggak salah totalnya ya kalian bisa dapat ini setiap kali kalian dapat yang hero orang baru itu karena 50 ingot ya ini kalian harus nah setiap jenderal orang kalian dapat 25 poin setiap jenderal merah kalian mendapatkan 60 poin ya kemudian pelajari sihir kalau kalian pelajari sihir untuk eh yang oran kalian akan dapat 100 poin dan yang merah 160 poin guys untuk yang ungunya 15 poin ya Nah untuk upgrade sihir juga mendapatkan poin ya untuk upgrade sihir merah kalian dapatkan 120 poin ya dan 240 ingot kalian untuk sihir orang kalian mendapatkan 50 poin saja dan 100 ingot ya itu untuk setiap kali upgrade-nya ya guys ya Nah untuk eh trik Bagaimana cara mendapatkan poin sampai 3000 ini nanti kita akan lanjut di next video guys ya kita akan lanjut di next video karena itu pembahasannya akan lebih dalam lagi guys ya tentunya akan gua bahas sebelum event ini selesai ya event ini selesainnya kapan bang event ini lama selesainnya coy ya sebulan kalau nggak salah ya Jadi masih ada waktu 26 hari masih lama gua akan lanjutkan nanti ya di next video selanjutnya kemudian setiap kali weekend Jumat Sabtu dan Minggu kalian akan mendapatkan bonusnya ini gini bonusnya guys ingot ya Sabtu Minggu kalian dapat bonus ya terus kemudian kalau kalian menyelesaikan spirit ground bersama Kak pertama kali ya ini sebenarnya gua yang menyelesaikan pertama kali guys ya ketika CP gua masih 300-an tapi gua nggak tahu gimana gimana bisa ke orang ini yang malah masuk selesai duluan heran juga gue ya Hai nah ini untuk absen juga ada ya kemudian eh itu saja untuk benefit even ya kemudian akan ada lagi even-even lain guys ya tapi dia akan muncul setelah 4 hari atau lebih ya biasanya event ada yang disebut event bunga ada yang disebut even God like ya kemudian kita akan bahas mengenai God like itu pada saat nanti sudah level 60 guys karena pada saat ini belum terbuka dia terbukanya di level 60 ya Nah nantikan lagi selanjutnya video gua selanjutnya guys dalam pembahasan eh mengenai game ini ya mengenai cara tutorial bantuan tips dan trik untuk meningkatkan CP kemudian juga untuk meningkatkan kalian punya ya meningkatkan kalian punya ingot dapatnya mana aja kemudian ada fraksi relik saran relik ya dan yang lain-lainnya nantikan di video-video selanjutnya geser tentunya gua akan upload ya gua nggak live karena ini gua gua nggak perlu live aja ya gua mau lalui recording aja Oke guys ya Nah untuk kalian yang udah nonton yang udah hadir di channel saya ya untuk kalian yang belum subscribe guys ya tolonglah ya guys ya dibantu guys dengan cara like comment dan subscribe ya dan share juga ke teman-teman dan grup-grup kalian atau diskusi sekalian yang membutuhkan tutorial bantuan tips dan trik untuk game ini berkaitan game ini timan kicking arena sopirus Oke guys jangan lupa subscribe yaitu aja guys kita akan ketemu lagi di next video selanjutnya dalam pembahasan yang berbeda pula ya dalam pembahasan yang lain lagi atau kalian bisa request kalian komen aja oke sampai jumpa lagi Terima kasih sampai bertemu kembali di next video selanjutnya